Intro Adegan diawali dari seorang pria yang memiliki bandol kalung di lehernya bertuliskan badi Manusia berjenis kelamin laki-laki itu dipaksa bergelut dengan binatang yang bernama anjing Terlihat, pawang anjing itu berserta bermacam-macam penonton Termasuk anak kecil, sangat bersemangat dan tidak sabar Menyaksikan pertandingan itu Ketika pertandingan dimulai, manusia dan hewan itu bertarung sengit Baku hantam dan aksi saling pukul pun terjadi Para penonton laknat berteriak-teriak tidak sabaran Ingin tahu siapa yang akan menjadi juara, manusia atau binatang itu Si anjing mulai menikam dan menggigit si pria Tentu saja, si pria tidak tinggal diam, merasakan sakit dan pedih yang dideritanya Dia berbagi sakit itu dengan menjotos si anjing tersebut Usai dipukul-pukul manja, suasananya hening sejenak Manusia dan hewan itu jadi saling tatap-tatapan romantis Namun tiba-tiba, aksi baku hantam terjadi lagi Kali ini si pria kalah Dan penonton terlihat serius menyaksikan si anjing yang menikam leher si pria Namun, suasana menjadi hening ketika pria itu mengucapkan kata badi Si anjing melepas gigitan dan menatap pawangnya Rupanya, anjing itu bernama Badi Milik si pria yang selama ini dicari-cari karena hilang Si pria dan anjingnya balik menyerang pawang mereka dan menghabisinya bersama-sama Hmm, menurut kalian Apakah pawang tersebut menculik anjing milik si pria Atau dia mencuri Atau dia menemukannya di pinggir jalan Entahlah Terima kasih telah menonton